Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di CryptoInn Selamat siang teman-teman semuanya Semoga hari ini luar biasa buat kita semua Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan Atau dalam keadaan sakit Saya doain cepat sembuh teman-teman ya Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi Dan tidak lupa juga yang sudah subscribe dan dukung channel ini Sehat dan sukses selalu buat kalian semua teman-teman ya Terima kasih banyak karena sampai saat ini kalian sudah Apa ya, rela membuang waktu ya Rela buang-buang kuota untuk nonton channel CryptoInn Terima kasih banyak teman-teman ya Terima kasih dan terima kasih banyak Pasti akan ada giveaway kok Saya rencana giveaway nanti ketika di 20 ribu subscriber Saya akan melakukan giveaway 3 unit handphone teman-teman ya 3 unit handphone Android ya Android Kalau iOS saya belum mampu teman-teman ya Oke langsung saja kali ini saya akan bahas ya Mengenai overall market untuk hari ini dan selanjutnya Banyak pertanyaan Bang sampai kapan ini turun Sampai kapan badai ini berlalu Sampai kapan inflasi Amerika dan lain-lain Banyak pokoknya teman-teman ya Yang bertanya seperti itu Tapi saya hanya menjelaskan Ingat ya Pasar cryptocurrency itu fluktuatif dan politik Oke Fluktuatif dan politik ya Kalau inflasi kita bisa bilang politik Ya kan teman-teman masuk dong Inflasi itu masuk politik dong Tapi politik keuangan Oke Langsung kita bahas teman-teman ya Saya gak mau berlama-lama Kita ke hotbit Oke Untuk pasar atau market hotbit kali ini Sudah mulai membaik Saya ambil di range global teman-teman ya Sudah ada yang hijau ya Kalau kemarin teman-teman itu Hampir semua merah teman-teman ya Pokoknya kalau di scroll kayak gini teman-teman Gak ada yang hijau ya kemarin Tapi kali ini sudah mulai ada yang hijau Dan di Kelas coin micin pun ya Sudah mulai ada yang hijau ya Oke Oke Nah Oh ini merah semua nih Karena saya rubah yang merah aja di atas teman-teman ya Jadi yang merah sekarang Yang gak terkenal-terkenal teman-teman ya Oke Kalau saya change lagi ya Di sini Oke Bentar ya Ini menurut harga soalnya Di sini Banyak yang hijau teman-teman ya Jadi jangan tertipu juga gitu loh Jangan bilang-bilang naik Padahal dirubah di sini Tapi saya mau ambil ke market biasanya Yang kayak tadi teman-teman ya Sesuai peringkat Oke Kira-kira seperti ini ya Rata-rata di sini merah Tapi minimal sudah ada hijau Dan Jawaban saya pribadi terhadap pertanyaan dari teman-teman Bang Kira-kira pasar bakal merah terus Apa Ijo apa Kalau merah sampai kapan Kalau ijo sampai kapan gitu loh teman-teman ya Jadi saya bilang di sini Pasar kriptokransi fluktuatif dan politik teman-teman Tapi ya Alhamdulillah si bitcoin ini kemarin di harga 40 ya Harga 40 ribu dolar Sekarang sudah di 42 lagi gitu loh teman-teman ya Jadi dia seakan-akan Market tidak mengizinkan dia turun di bawah 40 ribu dolar Dan semoga saja ya Kita ambil acuan di bitcoin Ketika bitcoin gak nyampe ya Gak sampai turun di bawah 39 ya Di bawah 39 ribu dolar Market akan baik-baik saja And everything's gonna be okay teman-teman Oke Saya yakin seperti itu teman-teman ya Saya yakin seperti itu Karena saya harus percaya Dengan investor besar dan bank-bank di luar sana Yang sudah Mempercayai bitcoin Apakah saya harus Sekarang gini Saya ajak kita berpikir konyol ya Kalian lebih percaya food Apa kalian lebih percaya Orang yang sudah real mempercaya bitcoin Atau instansi atau perusahaan yang percaya bitcoin Atau ginilah Kalian percaya Elon Musk Atau percaya Anak SMA yang membawa food Ayo pilih mana Kalian percaya Elon Musk Yang sudah notabene Mengatakan saya menabung bitcoin JP Morgan Teman-teman ya Bang Dia membeli bitcoin Dia paus-paus investor besar semua membeli bitcoin Saya membeli bitcoin Ketika ditanya buat apa Saya yakin bitcoin akan ke harga yang fantastik Saya yakin investasi terbaik saat ini adalah bitcoin Kalian percaya mereka semua Atau percaya anak SMA SMK Anak kuliahan Yang baru semester 2 bidang ekonomi Yang jadi fooder Yang jadi fooder ya Yang jadi fooder ya Bukan umumnya Yang jadi fooder Apa mereka Ayo Jadi itulah rasional Oke kira-kira seperti ini dulu teman-teman ya Jadi pasar akan membaik ya Pasar akan membaik Ingat ini inflasi Dan pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya Bahkan lebih parah sampai bitcoin Ke harga 60 juta rupiah Di tahun 2017 Kalau saya gak salah ya Kalau saya gak salah 2020 aja Bitcoin ke harga 89 juta ya Coba di searching 89 juta teman-teman Di tahun 2020 Bulan Sorry Bulan Bentar ya Saya mikir dulu nih Bulan Enggak lah Saya di Papua Waktu itu Belum sih Sekitar bulan 3 Bulan 2 lah Bulan Februari 2020 Februari akhir 2020 Bitcoin itu di harga 89 jutaan Ya Kira-kira seperti itu Jadi ini masih sangat biasa Jadi gak usah panik Dan lain-lain Yang ngehold Ya silahkan hold teman-teman Intinya kalau kalian cut loss Goodbye Hilang uang kalian Oke Ini saja Semoga bermanfaat Dan tetap teguh Selamat pagi Semoga sehat Dan sukses selalu Buat kalian semua